di diri kita, dan menembuhkan husnudzon kepada Allah Azza wa cil. Maka caranya engkau harus kenal sama Allah. Siapa itu Allah? Apa yang sudah Allah berikan kepadamu? Karena sebagian orang merasa Allah itu ngambil dari anus. Itu Allah gak ngasih apa-apa. Bisa engkau duduk, engkau ambil buku, engkau tulis nikmat yang Allah berikan. Supaya engkau kenal sama Allah. Kedua mata yang kita dengannya bisa melihat. Kita hampir gak pernah mensyukurinya. Orang itu baru akan bersyukur biasanya kalau nikmat itu hilang. Kalau masih ada, dia merasa bukan nikmat. Tapi dia merasa kehilangan pekerjaan dia di PHK, anaknya meninggal, mungkin suaminya goleh, macam-macam. Dia merasa nikmat itu hilang. Tapi nikmat yang melekat di diri kita, kita lho. Coba engkau bayangin ya. Ketika seorang ada masalah dengan jantungnya dan harus pakai ring, atau harus di bypass, atau dia masalah ada dengan livernya, yang livernya tinggal sedikit, atau dia punya masalah dengan ginjalnya, yang ginjalnya sudah tidak berfungsi. artinya ada banyak kondisi yang seharusnya engkau renungkan supaya engkau bersyukur pada Allah SWT. Jadi kau bicara bagaimana tetap berhusnudhan sama Allah, tadi disebutkan hidup ini ujian dari Allah untuk melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang bersabar. Kemudian musibah yang menimpamu itu hanya sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan musibah itu juga hanya sementara. Dan kemudian engkau banyak melihat kepada orang yang lebih buruk hidupnya daripada sehingga engkau akan bersyukur kepada Allah SWT. Dan biasanya, anak berjumpa dengan banyak orang, atau tidak banyak, sama beberapa orang, yang hidupnya nelongso. Nelongso itu apa bahasanya? Bahasa Indonesia. Nelongso itu menderitalah dia. Menderita orang hidupnya menderita. Karena dia tidak bersyukur. Selalu dia merasa aku susah. Akhirnya susah hidup. Susah. Merasa dia sangat terpuruk. Gimana dia mau baik? Sangka Allah maha baik lu sama gitu. Dan kebaikan Allah itu tidak bisa engkau hitung. Allah mengatakan, وَإِنْ تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهُ لَا تُخْسُوهَا Kalau engkau berusaha menghitung ni'mat yang Allah berikan kepadamu, enggak bakalan engkau menghitungnya. Engkau bakalan. Tapi kalau engkau hendak menghitung musibahmu, engkau bisa hitung. Engkau ambil. Engkau hitung. Aku pernah kena musibah ini, pernah kena musibah ini, engkau tinggal hitung. Kalau engkau bandingkan dengan ni'mat yang Allah berikan kepadamu. Allah itu arhamurrahimin. Amin.